oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan coba membahas tentang FHRP atau first hop redundancy protocol dimana protokol ini merupakan salah satu protokol yang digunakan untuk menerapkan fungsi redundancy gateway dan kenapa kita butuh menerapkan redundancy dalam jaringan yang kita buat kita akan coba bahas untuk di video kali ini nah kita akan coba tampilkan ada salah satu topologi ya misalkan seperti ini jadi ada satu buah PC kemudian terkoneksi ke switch kemudian switch nanti akan tersambung dengan R1 dan R2 dimana ini nantinya bisa digunakan sebagai gateway di PC dalam hal ini contohnya ya kita ambil untuk yang gateway itu adalah R1 dan manakala terjadi gangguan di R1 seperti pada gambar di sini nah itu kan yang terjadi adalah PC tidak akan bisa tersambung dengan internet karena dia hanya mengandalkan status gateway dari R1 nah gimana caranya untuk nanti walaupun nanti ada salah satu gateway yang mengalami masalah tapi tetap dari sisi PC nya bisa terkoneksi nah kita tentunya perlu mengharapkan yang namanya redundancy gateway dan salah satunya protokol yang bisa kita gunakan itu adalah HSRP ya dimana HSRP sendiri adalah protokol milik Cisco dan hanya bisa digunakan di perangkat Cisco kalau misalkan kita ingin menerapkan protokol yang bisa diterapkan di perangkat selain Cisco kita bisa menggunakan protokol yang namanya VRRP nah implementasinya seperti apa bisa dilihat di gambar berikutnya ini ya jadi kita berikan disitu ada yang namanya virtual gateway dimana dengan virtual gateway ini nanti IP yang akan menjadi IP virtual ya di gateway virtual tadi nah itulah yang akan digunakan di sisi PC client nya jadi bukan 192.168.1.1 ataupun 192.168.1.2 tapi yang nantinya akan dipasang di sisi PC sebagai default gateway nya itu adalah yang di virtual gateway yaitu 192.168.1.3 sehingga nantinya memungkinkan kalau misalkan salah satu dari R1 dan R2 itu mengalami masalah mengalami down begitu ya jadi nanti tetap akan bisa tercover di virtual gateway nya nah untuk selanjutnya kita akan coba praktekan ya yaitu menggunakan HSRP atau hotstand by routing protocol dimana topologi nya kurang lebih seperti ini bisa dilihat di gambar berikutnya ini ya dimana nanti akan kita terapkan virtual gateway disini yaitu nantinya menggunakan IP 192.168.1.3 kemudian nanti akan kita hubungkan jadi R1 dan R2 itu nanti akan tersambung di ISP nah kemudian nanti di router 1 router 2 dan ISP ternyata saja juga harus kita lakukan yang namanya routing sehingga nanti memungkinkan PCA bisa terkoneksi ke IP loopback yang seolah-olah ini adalah kita ibaratkan adalah internet misalkan nah kemudian nanti akan coba kita demokan juga barangkali nanti kalau misalkan salah satu dari R1 dan R2 yang mengalami down maka koneksi dari komputer A atau PCA ini akan tetap masih bisa berlangsung oke langsung saja kita demokan ya untuk konfigurasinya oke jadi kurang lebih seperti ini topologinya ya bisa dilihat untuk disini adalah gambarnya dan di sebelah kanan ini adalah nanti yang ada di paket tracernya kita langsung saja mulai dari R1 ya kemudian kita mulai config ya kita enable kemudian configure terminal ya kita geser dulu sedikit berikutnya kita hidupkan interface F00 sekaligus kita kasih IP nya IP address nya kita buat 192.168.1.1 kemudian subnet max nya sekian ya dan no shutdown dan berikutnya exit kemudian kita kita beralih ke interface F10 kita berikan IP dan juga kita hidupkan interface nya IP address 192.168.14.1 dengan subnet max juga 124 dan no shutdown nah sementara seperti itu dulu di router 1 kita coba beralih ke router 2 nah di router 2 ini hampir sama konfigurasinya kita coba enable configure terminal kemudian kita menuju ke fase ethernet 0.0 kita berikan IP dan kita hidupkan ya IP address 192.168.1.2 kemudian subnet max nya 255.0 dan no shutdown nah berikutnya kita beralih ke interface F10 kemudian kita berikan IP address nya 192.168 24.1 255.0 dan juga no shutdown oke router 2 juga sudah ya kita coba beralih ke router ISP nah disini ada beberapa interface yang nantinya kita harus juga aktifkan dan berikan IP enable konfigur terminal kita mulai dari interface FA0 kemudian kita berikan IP nya yaitu 14.2 disitu karena tadi yang di F10 router 1 sudah 14.1 255.0 kemudian kita juga berikan no shutdown berikutnya kita beralih ke F10 ya interface F10 kemudian kita berikan IP nya 192.168.24.2 karena tadi di R2 sudah titik 1 ya 255.0 dan juga terakhir no shutdown nah berikutnya ada interface lagi yang namanya loopback yang nanti akan kita gunakan untuk koneksi ke PC client kita tuliskan ya disini nanti loopback nya interface loopback 1 misalkan ID nya kemudian IP nya kita buat 111 255 255.0 dan tidak perlu di no shutdown ya karena sudah langsung up nah berikutnya tinggal kita aktifkan untuk fitur HSRP nya dan untuk fitur HSRP ini nanti akan diarahkan di interface yang mengarah ke client yaitu F0 slash 0 yang ini ya kita butuh masuk ke sana kemudian kita berikan perintah standby IP dan kita masukkan IP virtualnya yaitu 168.1.3 nah ini nanti akan menjadi virtual gateway yang nantinya akan dimasukkan ke PC kemudian standby priority dan ini nanti untuk menentukan mana prioritas router yang akan digunakan kemudian standby pre-EMT dan exit oke kita juga lakukan hal yang sama di router 2 dan nanti kita masukkan juga di interface yang mengarah ke client interface F0 slash 0 kemudian standby IP kita juga masukkan virtual gateway disitu 1.3 nah kemudian disini standby priority nya disini nanti akan kita masukkan standby priority nya kita besarkan misalkan disini 150 dan standby pre-EMT nah setelah selesai coba dilihat disini ada active karena kita menggunakan priority yang lebih besar sementara tadi di R1 priority nya itu 100 jadi berlaku ketentuan bahwa semakin tinggi priority itu akan semakin diprioritaskan router tersebut menjadi jalur utama kemudian kita berikan routing dari R1 ke ISP baik dari R2 ke ISP juga kemudian dari ISP ke R1 dan R2 kita buat disini IP root kemudian karena network destination nya adalah 110 kemudian subnetbox nya juga 124 dan gateway nya yang pertama dia akan melewati 14.2 yang lewat sini dari R1 ke ISP nah lewat sini kemudian berikutnya kita beralih ke R2 nah disini juga kita berikan static routing IP root destination nya masih sama 110 2550 kemudian gateway nya adalah 24.2 yang di ISP ISP F1 0 ini nah kemudian dari ISP juga perlu kita routing nah disini tujuannya adalah ke client ke client kemudian nanti akan lewat dari R1 dan R2 kita exit dulu kemudian kita masukkan perintah IP root 192.168.1.0 255.0 dan melalui gateway 14.1 yang disini kemudian lagi tujuannya sama 192.168.1.0 kemudian 255.0 dan gateway nya kita arahkan ke R2 yaitu 24.1 yang ini exit dan sudah selesai kita coba cek show IP root nah disini ada satu tujuan kesini dengan lewat dua pintu yang berbeda oke langsung saja kita cek untuk IP nya kita masukkan dulu disini kita masukkan misalkan 192.168.1.200 dan gateway nya kita masukkan IP virtual yaitu yang 1.3 nah yang ini oke kemudian tinggal kita uji coba saja kita coba running di comment prompt dengan cara mengeping ke 111 nah biasanya ini akan time out dulu ya yang pertama kemudian nanti berikutnya biasanya akan berhasil kita coba cek dulu ya oke berhasil ya walaupun ini masih agak lama responnya kita coba sekali lagi nah oke ini sudah berhasil sudah bisa lancar ke 111 nah berikutnya kita pastikan jalur yang diambil adalah dari R2 ya oh ini salah stressert ya 1111 nah bisa dipastikan disini akan mengambil secara titik 2 karena tadi dari sisi priority nya ya itu kita lebih tinggikan daripada R1 nah kemudian disini kita akan coba shutdown ya F00 nya untuk membuktikan bahwa fungsi redundancy nya sudah berhasil nih kita coba interface F00 dan kita matikan ya nah kemudian kita coba tes ping dari sisi client nya ya oke ping dulu nah disini sudah sudah mulai terhambat ya karena ada proses pergantian gateway ya tadi yang kita masukkan fungsi pre-mt itu untuk menggantikan secara otomatis gateway yang mengalami down oke kita coba sekali lagi dan sudah bisa ya sudah bisa nah berikutnya setelah ini kita akan coba pastikan dengan tracer tracer membuktikan bahwa koneksinya sekarang sudah melalui R1 tracer kemudian 11111 nah tepat 1.1 oke jadi seperti itu ya fungsi dari HSRP atau fungsi sebagai redundancy dimana apabila nanti ada salah satu gateway yang mengalami down koneksi dari sisi client akan masih bisa terhubung oke demikian video yang bisa saya jelaskan untuk kali ini semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh